Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya, Imam Abdul Haledizky Saya akan berbagi tutorial Ataupun cara bagaimana Mengecek pH tanah Dengan menggunakan alat yang sederhana Yaitu dengan kunyit, dengan rimpang kunyit Jadi, pH ini merupakan Salah satu kunci kesuburan tanah Unsur kimia Ya, dari faktor kimia pH potensial hidrogen Jadi, pH ini memegang peran penting Pada kesuburan tanah Yang pertama, faktor pertama Yaitu bahwa pH itu Ketika pH itu asam Itu akan menjerap Semua unsur Sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman pH dikatakan asam apabila Bernilai angka 1 Sampai 5 Kemudian pH netral itu 5 sampai 7 Dan 7 ke atas sampai 15 Itu adalah pH basah pH yang bagus adalah pH yang netral Antara 5 sampai 7 Karena pada pH tersebut Unsur hara Akan dapat diserap tanaman Secara optimal Dan pH basah Sama Itu juga akan Mempersulit akar tanaman Untuk menyerap unsur hara Kemudian yang kedua Ketika tanah asam Itu akan meningkatkan resiko tanaman Untuk terserang patogen Penyakit tanaman Patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman Hal ini disebabkan pH yang asam Merupakan kondisi yang baik Bagi mikroorganisme Atau patogen penyebab penyakit Untuk tumbuh dan berkembang Jadi untuk Melakukan pengecekan pH Kita bisa menggunakan Seperti ini Jadi ini adalah Kunyit Kunyit yang sudah kita kupas Kemudian Kita belah menjadi Dua seperti ini Jadi dua bagian nantinya Kemudian kita Rendam pada larutan Ataupun Air yang sudah dicampur dengan tanah Biasanya ini Secukupnya ya Jadi perbandingannya itu adalah Satu sendok tanah Satu sendok tanah dicampur dengan Air kurang lebih 200 ml Kemudian kita campur sampai Mungkin Ketika sudah dicampur Kemudian kita masukkan Kunyit yang telah dibelah ini Selama Kurang lebih waktunya 30 menit Nanti akan mengalami Perubahan warna Nah perubahan warna ini seperti apa Nanti akan kita cek Menggunakan Alat pH meter disini Selain melihat warnanya Juga kita cek Kita pastikan dengan Alat pH meter Seperti itu Sample 1 Ini tanah sampel 1 Kemudian ini tanah sampel 2 Tanah sampel 2 Kemudian ini adalah Larutan basah Nah dari segi warna Bisa kita bancingkan ya Jadi sambil kita cek Ini adalah alat pH meternya Ini menunjukkan netral Karena tidak Disaya celupkan pada larutan apapun Kemudian kita coba cek Pada larutan asam Seperti ini Ini menunjukkan Bahwa pH nya adalah 4,5 4,0 Ini menunjukkan pH nya asam Low Bahkan menunjukkan Sangat asam Ini ya Ini sangat asam Kemudian Saya recuji dulu Kemudian kita lanjutkan Untuk menguji tanah sampel 2 Tanah sampel 2 Menunjukkan pH nya Antara 6 sampai 6,5 Berarti ini adalah pH netral Seperti itu pH nya netral untuk tanah sampel kedua Kemudian untuk tanah sampel ketiga Tanah sampel ketiga Sama ya pH nya netral juga 6,5 Oke Sudah netral lagi Kita cek pada tanah yang Pada larutan basah Nah pada larutan basah pun Ternyata ini menunjukkan 6,5 ya Berarti Alat ini Kemungkinan Tidak bisa mendeteksi Basah Seperti itu Karena Secara teori Bahwa Deterjen itu mengandung Saponin yang bersifat basah Harusnya 7 ke atas Tapi sepertinya ini tidak bisa Mendeteksi Kebasaan Seperti itu Dari segi warna Dari segi warna Karena ini tadi sudah kita cek Menggunakan pH meter Yang bisa mengecek Tingkat keasaman Jadi berdasarkan warna Bisa kita lihat disini Bahwa Ketika Tanah itu asam Itu akan Menunjukkan Warna oranye Yang bersih Jernih Dan juga Seperti Warnanya itu Tetap seperti Orange Seperti itu ya Bening Tidak pucat Seperti itu Ketika Larutan itu asam Kemudian ketika netral Warnanya akan cenderung tetap ya Cenderung orange Seperti itu Menunjukkan warna aslinya Apa namanya Warna asli Kunyit Seperti itu Dan Ketika Larutan itu basah Itu akan pudar Warnanya Warna kunyitnya itu Akan lebih pucat Dan kecoklatan Seperti itu Ini Lebih terlihat Seperti kecoklatan Seperti itu Ini itu adalah Hasil Pengujian PH tanah Menggunakan Cara yang sederhana Mungkin nanti Bisa kita Aplikasikan Dan juga Tidak menjadi Alasan Pak dan ibu Untuk melakukan Pengecekan PH Secara Sederhana Sebelum melakukan Berdaya tanaman Karena saya ingatkan Sekali lagi Bahwa Pengecekan PH ini Sangatlah penting Untuk melakukan Berdaya tanaman Seperti itu Karena PH merupakan Salah satu kunci penting Kesuburan tanah Seperti itu Baik Terima kasih Itu yang bisa saya sampaikan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih